Sekarang tuh kayaknya lagi hits banget ya kasus-kasus perselingkuhan ya Kayaknya sekarang tuh lagi booming-booming banget tuh pembongkaran kasus perselingkuhan tuh Halo sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus aja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Entah mengapa berita perselingkuhan sekarang ini jadi marak Di dunia modern di abad 21 ini orang-orang banyak yang selingkuh Termasuk Boris Bokir yang diduga selingkuh sampai istrinya curhat di media sosial Curhat di media sosial juga ada di tren sekarang guys Masalah rumah tangga dicurhatkan di media sosial Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya juga simak saja di 5D kali ini Like, subscribe, dan komennya di tempatnya Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lintikan jarimu Makan ayam, makan ayam Jelas lah gue cantik, anjir Lu liat ya, gue cakep, gue punya duit, gue pintar, gue tuh tulus Gue tuh tulus, gue sayang sama lu Tapi kalau mau pergi ya silahkan Kita lansir dari suara.com Boris Bokir diduga selingkuh Istri ngaku capek sampai ilfil Kabar kurang mengenakan datang dari rumah tangga Boris Bokir dan Irma Purwa Pasangan yang telah dianugerai seorang anak itu rumah tangganya sudah berada di ujung tanduk Isu itu diperkuat dengan live tiktok Irma Purwa belum lama ini Video Irma Purwa itu dipotong dan diunggak ulang oleh akun Gicimon Dalam video yang rame di tiktok itu Irma Purwa mengaku sudah ilfil dengan kelakuan suaminya Bener-bener ya, udah apa lagi, yaudah Kamu lakukan apa lagi, kayak udah capek Dan aku gak mau tau, mau lo bahagia Sedih, itu udah bukan urusan aku Udah ilfil, ungkap Irma dikutip dari akun tiktok Gicimon Dalam live-nya Irma Purwa jurga curhat soal kelakuan Boris Bokir yang seenaknya Meski begitu, ia menyebut tidak membenci Boris Bokir Ataupun selingkuannya Even dia ngelakuin apapun, aku udah gak peduli Udah lah, serah lo Jadi untuk kebencian pun aku gak ada Aku gak benci sama dia Gak benci sama pacarnya, terangnya Hal itu juga berlaku pada teman-teman Boris Bokir yang mendukung suaminya pacaran dengan perempuan lain Gak ada benci juga sama teman-temannya yang mendukung dia sama pacarnya Sumpah ya, hatiku ini kalau bisa jujur sama kalian Karena aku gak benci, bener-bener ya udah pasrah Sebelum ini Boris Bokir memang sempat menyinggung soal istrinya yang sedang berencana menyerahkan berkas ke pengadilan agama Namun hal itu juga hanya gimmick dan bercandaan antar sesama komika Jadi untuk info teman-teman tadi itu Boris agak telat Dan sekarang katanya istrinya lagi di UGD ya Kata Indra Jagel dalam Youtube Tema Indonesia setahun lalu Lebih ke ini sih, ke kantor pengadilan agama mau ketemu saudaranya Ketemu saudaranya untuk masukin berkas Ujar Boris Bokir sambil tertawa Hati-hati dengan bercandaan guys Karena bercandaan bisa jadi beneran Sekarang tuh kayaknya lagi hits banget ya Kasus-kasus perselingkuhan ya Kayaknya sekarang tuh lagi booming-booming banget tuh Pembongkaran kasus perselingkuhan tuh Mungkin yang mulai dari fakta dan juga diduga Mulai dari Bang Adam, terus Mamang Reja, terus katanya Rizky Bila, Bilangan Terus ada yang inisional R, yang kita semua yang belum pasti siapa Apakah Ragil atau Kadrehan kita gak tau ya kan Jadi menanggapin ini maksud gue gini loh Hei laki-laki, hei pria-pria gitu loh Kalau memang lu ngerasa belum bisa menikah Belum bisa berkomitmen gitu Peringkahan itu kan intinya komitmen Intinya lu ngejalangi satu hubungan itu sama satu orang Ngerti gak sih konsep pernikahan satu cewek aja gitu loh Jangan aneh-aneh deh Gak usah ngadi-ngadi Terus kalau misalnya lu tanya deh sebelum nikah nih Kalian yang mungkin ada berencana nikah gitu Tanya deh kepada dirimu sendiri Apakah kamu itu sudah siap untuk berkomitmen Untuk menjalani hubungan dengan satu wanita brekele ini gitu Kamu lihat dia baik-baik ya kan Apakah dia sesuai ekspektasi kamu Apakah dia memang berat badannya sesuai keinginan kamu Apakah ini kepintarannya sesuai keinginan kamu Apakah dia sifatnya sesuai keinginan kamu Semuanya pokoknya lu pastiin deh gitu Biar gak usah ngadi-ngadi Gak usah jadi korban anak orang Lu menderita tau gak Gitu Kasian bu Kasian Kasian om Kasian mang Mamang Ya kan Lu harus Bener-bener yakin Kalau memang gak bisa setia Ya kan Eh belum bisa nih Gue gak yakin nih sama wanita ini Gak apa-apa Gak ada juga yang maksa lu Gitu ya Udah Gak usah nikah Enak lu Culup sana-culup sini Culup sana-culup sini lu Ya kan Gak usah punya komitmen Karena apa Kalau lu berkomitmen Ya kan Kasian istri lu Istri lu itu di asus sama Bapak emak nih Ya Dibahagiaan Dibesarkan Penuh cinta Penuh kasih sayang Seperti Malika Ya kan Kasian satu Terus ape Anak lu Anak lu akan jadi korban Anak lu akan jadi korban Di dalam suatu pernikahan itu Mak bapak gue kenape ribut Punya pasangan lain Kenapa bapakku dua Mamaku ada empat belas Gitu kan Ya kita Kasian gitu Sama diri lu sendiri Lu itu ya Nanti akan dikepoin sama istri Akan di Apa Akan Dikekang sama istri Maksudnya bukan kekang Maksudnya Ya Lu akan diomelin Gitu Ngerti gak sih Kalau misalnya lu main cewek Ya memang begitu Jadi mendingan gak usah nikah sayang Ya cintaku Hasianku Sayang Gak usah nikah Udah Lu culup sana Curup sini Joget-joget Danse-dansa Guling-guling Gak usah lah Aneh-aneh menikah Udah diem Gitu Nikmati harta lu Ya Ngapain kek Lu culup sana Curup sini Gitu ye Dipikir Gitu loh Gue habis pikir Gue ngapa Itu manusia Heran Suka-suka kalian lah Iya Gak usah kalian Gak usah ting 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 Lingkuh Iya Papaku selalu bilang Kalau dia posting chatnya Chatnya itu warna blackberrynya Warna hitam Mamaku itu punya blackberry putih ya Sorry Yang punya blackberry hitam Itu papaku Jadi dia bikin chatnya sendiri Dan Pas Papaku yang lagi selingkuh Sama buk lapor Gue inget ya I was a kid Tapi gue masih inget Papaku gak pernah dirumah Aku dirumah Sama tantaku Kau gak sama my mom All the time Kau punya tantaku di kamar Dan aku Makan ayam Makan ayam Jelas lah gue cantik Anjir Gue cantik Lu liat ya Gue cakep Gue punya duit Gue pinter Gue tuh tulus Gue tuh tulus Gue sayang sama lu Tapi kalau mau pergi Ya silahkan Iya Nantalan di keluarganya Ya iyalah Kan masih Aku sayang kok Sama keluarganya Aku sayang sama keluarganya Sayang sama dia Tapi udah capek Oh sama dirinya Gue Yang Lo 言 Sub indo by broth3rmax